Hari ini kan kita off-care ya Gak di TV, kalo di TV gue pake istilah KW Ya kan, karena kalo ada sepatu original pasti ada KW Dompet original pasti ada KW-nya Sepatu original pasti ada KW-nya Semua yang original pasti ada KW-nya termasuk cowok Cowok ada original pasti ada KW-nya Kemarin gue dalam Venger Film Maaf, artis Udah ada kan brosurnya? Cuman sayang kalo ngga ada KW-nya Ada KW-nya Gak KW-nya siwan Speaker kiri doang yang ini Jadi mau nonton bioskop di tempat itu kayak orang domo Gak, gua tau bioskopnya gede Cuman gua boleh jujur Satu hal yang di pekalongan yang keren adalah malnya Karena mal di pekalongan untuk bunuh diri gak bisa Kalau di Jakarta, di Surabaya, di Lopet, meninggal Kalo di pekalongan Kalo di pekalongan, panik panik Kalo di pekalongan Kalo di pekalongan Kalo di pekalongan Jadi seorang stand up komedi Gua udah dapet informasi Kalo udah ada komunitas stand up-nya Tetapi Pencintanya udah ada Yang jadi komiknya masih minis Yuk Gua boleh jujur nih Sebelum gua lanjutin stand up-nya Gua ngomongin dulu Sebatas namanya Share Kalo lu jadi seorang stand up komedi yang Saya termasuk salah satu stand up komedi termahal di Indonesia Boleh gua jujur coy Gua 15 menit untuk Jakarta aja udah 12 juta sekarang 15 menit doang gua cuat cuat Dan 15 menit pertama gua biasanya bawa materi menghina anak-anak gue Kayaknya orang gua lahir dari orang tua yang ngantar dan cakep Gimana ga gua hina Ini sebabnya nyakap gua orang menadu He's so very beautiful Ya kan Bokap gua asli orang Mongolia Lu pernah nonton TV Apa Routine Counter Heirs Apa gitu Kau dikira-kira begini ya film Yoko Mongolia ke semuanya Dan lu liatkan mereka semua ganteng Nah gua Pertanyaannya gua aja Dan gua ngakak gua cantik Gua ngakak gua ganteng Ini anaknya gimana Jadi orang nanya Kok bisa gua gitu Yang bisa aja kemungkinan misalkan gua diperkosa Enggak gua gak marah Tenang Pulang show gua kasih duit 4 juta Enggak gua langsung ngomong Ada di tarisan Dan kenapa? Gua mulai jujur ini sebatas-sebatas gua kasih tau Kalo aku bisa jadi mengikuti jejak ngomong Gua bisa jadi seorang senang So untuk jadi seorang senang komedian Harus ada open mic nya Entah situ datang sebagai pengunjung atau sebagai komik Kalo ga lucu tenang Karena seorang senang komedi adalah komik itu adalah orang pinter Kalo mereka ga ketawa Berarti mereka yang ga ketawa itu orang bodoh Itu aja Tapi kalo sampe ga ada yang nonton Berarti lu yang bodoh Jadi mulai malut ini titik pertama stand up kekalauan yang dilakukan yang namanya open mic Eh stand up show pertama Minggu depan otomatis udah ada open mic Merapat ke mana akan ada sempatnya Bawa duit buat miminum Bawa minum sendiri Ini bukan berkema Melakukan biaya perai mukanya Kalo MD udah yung makanya Dan Indonesia tuh sepertinya begitu Makanya gratisan Kenapa maunya gratisan Karena lejara kita emang dari yung begitu Ini gua mau nanya Yang kau ga jadi orang Indonesia angkat tangannya Eh lu harus bangga waktu dating gua penurunan Lihat orang berak buka pintu Indonesia kita berak tutup pintu Bener kan? Nah gua memang di bini Gua kaget cuy mu lewatin toilet Ya Allah pintu nyari kumpah Nah ini yang berak duduknya begini Ada orang lewat dia liatin Gua mau tidak angking lu di Jakarta Gua seluruh kakin kare kan?